Pemirsa banjir yang melanda, Kabupaten Demak, Jawa Tengah semakin meluas dengan ketinggian di sejumlah titik mencapai 3 meter. Evakuasi terus dilakukan terhadap warga yang berada di lokasi terdambak banjir paling parah. Banjir akibat jebolnya tanggul sungai Wulan merendam 11 kecamatan di Kabupaten Demak. Salah satu yang terdampak paling parah adalah kecamatan Karanganyar dengan ketinggian air mencapai 3 meter di sejumlah titik. Tim relawan gabungan mengevakuasi warga di sejumlah lokasi. Ketinggian air yang terus bertambah membuat warga harus mengungsi. Berdasarkan data BPBD Demak, sebanyak 88 desa di 11 kecamatan terdampak banjir. Korban banjir mencapai 92.246 jiwa. Dari jumlah tersebut 12.000 di antaranya terpaksa mengungsi. Tanggul sungai Wulan yang baru saja diperbaiki kembali jebol pada minggu dini hari lalu, tanggul tak mampu menahan derasnya air sungai Wulan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih telah menonton!